Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah beliau zuriat atau tidak Semuanya zuriat Rasulullah SAW Cintailah ahlu baitku Karena engkau cinta kepadaku Karena saya memandang nasabnya Habib Rizik Nasabnya Habib Jindan Semuanya zuriat Rasul Di darah mereka ada darah suci Rasulullah SAW Karena hormat kepada darah mereka Nasab mereka Maka kita cinta kepadamu mereka Tapi tolong bedakan cinta dengan fikrah Jadi kalau kita ini kurang ajaran Mereka takutnya Rasulullah Murka Bagaimana dengan Al-Habib Rizik Syihab Antum sudah tahu Mau kif pendirian saya Saya mencintai semua Habib Semua Habib saya cinta Mau Habib alim Habib jahil Saya cinta Mau Habib berpolitik Habib tidak berpolitik Saya cinta Karena dia zuriat Rasulullah SAW Tapi saya punya pendirian Saya juga ngaji Mereka juga ngaji Mungkin kami beda guru Dalam beberapa mazhab pemikiran Mungkin kami berbeda dengan Habib Boleh gak Habib sama Habibnya beda Habib Khoris Syihab Beda dengan Habib Rizik Habib yang sering isi disini Habib Jindan Beda dengan Habib Rizik Maka pro kepada salah satunya Bukan berarti pro kepada kebenaran Itu Mahabha Antum aja Senangnya pergerakan yang mana Saya terbebas Terlepas dari semua pendirian Keagamaan atau politik mereka Saya cuma mengatakan Aku cinta kepada kalian semua Karena Nabi SAW mengatakan Cintailah ahlu baitku Karena engkau cinta kepadaku Karena saya memandang Nasabnya Habib Rizik Nasabnya Habib Jindan Semuanya zuriat Rasul Di darah mereka ada darah suci Rasulullah SAW Karena hormat kepada darah mereka Nasab mereka Maka kita cinta kepada mereka Tapi tolong bedakan cinta Dengan fikrah Kita doakan Semoga Habib-Habib kita Dijaga oleh Allah Dalam perbedaan mereka Dalam persetuan mereka Semoga Allah tetap merahmati Kita semua Negeri ini Kalau gak ada habaib Gak ada Islam Itu wali songo Semuanya Yang masih diperdebatkan Ini Sunan Kalijaga Apakah beliau zuriat atau tidak Semuanya zuriat Rasulullah SAW Baling ada Prof. Selamat Mulyana Dulu klaim Itu keturunan Cina Kalaupun ia campuran Tapi nasab ayahnya zuriat Rasulullah Sunan Gunung Jati Namanya apa? As-Sharif Pakai alif lam As-Sharif Hidayatullah Kenapa disebut Sunan Hidayat Jati? Ini Jati orang Cerebon Jati Jati Zati Sunan Yang mabuk Dalam ma'rifat Zat Allah Maka nama beliau Sunan Hidayat Hidayat Zat Allah Itu maksudnya Itu bukan cocok logi pak Beliau gak pernah Nahan pohon jati Gak ada Salah paham itu Nama asli beliau As-Sharif Hidayatullah As-Sharif keturunan Hassan Ada Syekh Jumadil Qubra Ada Maulana Malik Ibrahim Ada Maulana Ibrahim As-Samarkandi Itu Ibrahim aja ada dua Di Tuban Itu ada namanya Maulana Ibrahim As-Samarkandi Hampir semua kiai-kiai tua di Jawa Keturunan beliau Makanya Gus itu tadi Bukan Gus Gus itu Syed aslinya Raden itu artinya Syed Dan Ternyata Paku Buwono keberapa Kesembilan keberapa Itu Masih Zuryat Dan di Solo Juga ada Perkawinan campuran Antara Sultan-Sultan Dengan Dengan Mungkin istri-istrinya Saya gak tau Karena ketemu wajah mereka Saya bilang Ini Habib Syed Gak aneh keturunan Solo Aneh keturunan ini Ini segala macam Dan kita cinta mereka semua Di Pontianak Ada Kesultanan Al-Qadri Itu Zuryat Rasulullah Sampai ke Ambon Baik Ambon Selatan Ambon yang sekarang Ataupun Al-Mahera Itu Zuryat Rasulullah S.A.W Itu mau kemana Yang bikin Kesultanan dulu Di negeri ini Kesultanan Banten Sultan Hasanuddin Itu Zuryat Syarif Hidratullah Mau apa lagi Semuanya masih Zuryat Jadi kalau kita ini Kurang ajaran sama mereka Takutnya Rasulullah Murka sama kita Dan yang paling berat Bahwa Nasab Nabi ini Ini adalah Pencirian Imam Mahdi Maka Ciri-ciri Pengikut Dajjal Di akhir zaman ini Tidak percaya Habib Bahwa mereka Keturunan Rasulullah S.A.W Maka Antum yang cinta Dengan Habib Rizik Saya juga cinta Habib Rizik Antum yang cinta Habib Jindan Saya juga cinta Habib Jindan Apalagi guru-guru mereka Al-Habib Omar Ada di Dewa Timur Habib Taufiq Tapi saya juga cinta Dengan Habib Kuraisyihab Terus tiba-tiba Orang kayak Antum Yang gak kuliah S1, S2, S3 Tafsir Seperti beliau Berani mengomentari Tafsirnya Naca dulu Yang paling lucu LC Baru S1 Berani Ngomentarin Profesor doktor Pak Kuraisyihab S1, S2, S3 Tafsir Penafsiran dia Sekarang itu Hasil dia ngaji Di Al-Azhar Jika berbeda Cukup katakan Oh saya Kurang cenderung Kepada Tafsir Pak Kuraisyih Saya senangnya Tafsir fulan Gak apa-apa Tapi jangan menghujat Sok-sok pinter Nanti dihisap semua Loh hati-hati Dulu saya begitu Pak Dulu saya termasuk Yang menghina Kuraisyihab Dulu menghina beliau Ternyata kewalat Disuruh jadi host Jadi MC Waktu seminar Disitu kita kenal beliau Masya Allah Orangnya tawadu Sangat-sangat Tawadu Negeri ini Dibangun dulu Beberapa persennya Oleh zuriat Rasulullah S.A.W. Maka kalau sekarang Mereka berbeda Ya karena emang Dari dulu mereka berbeda Kita doakan Habib Rizik Semoga Allah Jaga dia Semoga beliau Segera keluar Semoga nanti Tambah adem Semoga nanti Para Habib kita Pergerakannya Bertambah Mesrah Amin Rabbal Untuk para Habib Mari kita bacakan Al-Fatiha Demikian Bapak Ibu Saya tidak berbicara politik Tapi Di belakang politik saja Semoga kajian ini Diberkahi Allah Kita yang hadir Semuanya dipandang Dengan ridhonya Dengan rahmatnya Amin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilahe Al-ante Saufirika Tubulay